Yang memirsa, Wakil Gubernur Stephen Kandau menegaskan seluruh Kepala Daerah Sulawesi Utara untuk mengimplementasikan hasil rapat koordinasi dan juga evaluasi penanganan stunting. Kandau juga meminta Kepala Daerah untuk kerja keras turunkan angka stunting sesuai target di angka 17% pada akhir 2023. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPSS Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Decentra Manado, Jalan Insinyur Soekarno Maumbi, Kejamatan Kalawat, Kebupaten Minasa Utara pada Rabu 18 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah Sulawesi Utara untuk mengimplementasikan hasil rapat koordinasi dan evaluasi penanganan stunting. Stephen menjabarkan penanganan stunting tahun ini menurun 20% dari tahun sebelumnya, yaitu 21%. Meskipun demikian pihak yang menekankan kerja keras dalam menurunkan angka stunting di Sulawesi Utara sesuai target 17%. Ketika Kepala Daerah Sulawesi Utara, Kepala Daerah Sulawesi Utara harus menerangkan rakor tingkat Kepala Daerah Sulawesi Utara untuk mengimplementasikan hasil rakor perponasi dan evaluasi. Capaian tahun ini yang 20,5% turun dari tahun lalu tapi masih jauh dari target 17%. Itu kita harus kerja keras, kali lagi kerja keras untuk mencapai itu. Dan ketiga, alokasi-alokasi dana ini sudah sangat signifikan. Jadi tugas pemerintah Kabupaten Kota dan Kofisi. Stephen juga mengapresiasi kinerja sejumlah Kabupaten Kota dalam penanganan angka stunting. Serta memberikan penghargaan penurunan stunting yang diterima langsung masing-masing kepala dan wakil kepala daerah. Tim Liputan, Kawanua TV